Halo, ketemu lagi sama aku Inu, dan sekarang lagi sama WKP Iris, ada Mas Bi sama Mbak Fania ya? Fania aja, Fania aja, apa kabar WKP? Selamat sehat. Lagi sibuk apa nih? Kita lagi sibuk, minggu-minggu ini lagi lumayan hektik buat latihan sama mau live streaming. Oh gitu, mau live streaming. Buat di, ada satu eventnya kampus ya, event kampus, terus sama radio kampus, sama abis itu Ojo Keosnya di Jakarta. Oh gitu, tempatnya ini ya, Efek Rumah Kaca. Terus, kalo yang belum tau ya WKP Iris ini band dari Malang pasti udah pada tau sih. Ada yang belum tau. Banyak yang mau tau. Ini deh, kita cari yang pada belum tau aja. Aku mau nanya kalo nama WKP Iris itu dari mana sih sebetulnya? WKP Irisnya itu, dulu waktu tahun 2015 awal ya. Waktu kita pertama kali mau bikin, apa, mau menjalankan proyek musik ini, aku kan suka sama bahasa tuh. Terus mikir kan, enaknya apa ya gitu, yang rasanya gak biasa gitu. Terus aku suka nama-nama Dewi Dewi Dewa Dewa Yunani. Nama-nama Dewa dari seluruh dunia aku suka. Terus ketemu lah Iris. Iris itu artinya pelangi. Dewi pelangi dan Dewi pembawa pesan. Terus wake up nya gara-gara nge-trigger kita nih dulu sama-sama tuh musisi. Tapi ada jeda di tahun 2014 dimana kita masing-masing tuh kayak, Aduh kita ini bermusik waktu itu belum ketemu kan. Jadi kayak, aduh musiknya gimana ya gitu kan. Terus pas kita ketemu kayak, oh iya kita bisa bermusik banget kayak bangun gitu. Oh gitu. Jadi muncul lah. Dalam agak berkarya laki, akhirnya berkarya laki. Iya. Jadilah wake up Iris. Kalau misalnya aku merangkum adalah. Itu kan yang dari kita. Terus kita buat sebuah apa namanya rangkuman. Ayo bangun. Ayo kita membawa pesan dan menjadi pelangi di dunia ini. Oh gitu. Iya gitu ya. Itu kalau kalian ketemunya gimana? Di sekolah musik atau gimana nih? Karena kan kamu kan main viola. Iya. B kan main apa? Gitar. Gitar sama main apa? Gitar. Ya, drum. Kalau pertama kali ketemu kita tahun 2011 ya. Iya, 2011. Aku waktu itu main sama temen-temen di taman kota. Abisanya rutin setiap minggu. Itu kalau gak salah, event kedua ya. Event kedua aku. Terus muncul lah. Di antara kerumunan gitu. Paling ini ya. Bersinar gitu. Waktu itu ya bersinar tapi ada yang punya. Jadi aku gak apa-apa. Ya bersinar gitu ya. Tapi habis itu aku terlibat di projectnya dia. Sebelumnya. Sudah setelah projectnya itu kita sibuk masing-masing dengan dunia kita. Di pertemukan kembali 2014 di event UB. Iris Majest Festival gitu. Terus kalau ini kalian gimana tau-tau ketemu buat musik dan tau-tau ketemu warna musik yang kayak sekarang. Kayak Wake Up Iris. Bener itu sama-sama suka dari misalnya yang main apa white stripe atau apa. Jadi gitu. Sebenernya musik yang mempertemukan kita. Iya. Bener banget sih. Bener banget sih. Jadi waktu itu 2014 setelah pertemuan itu lagi. Kita bertemu juga di beberapa event musik. Terus rupanya sudah mulai ada sparking-sparkling. Tapi kan aku harus ngecek dulu dia lagi sendiri apa enggak. Oh gitu. Gak asal gaspol gitu. Gak asal gaspol gitu. Gak asal itu udah kita ketemu. Terus rupanya sama-sama sedang sendiri. Terus akhirnya kita jalan. Nah pas waktu itu nongkrong-nongkrongnya di teman-teman kalau gak salah itu di Legipahit. Oh gitu. Legipahit nongkrong. Terus ada Mas Rio Penahita. Dia bilang kan waktu itu. Ya aku mau bikin acara nih. Art Camp waktu itu. Januari 2015 nya. Terus, Van ayo main dong yang waktu itu. Tim yang waktu itu main gitu kan. Taman kota. Tapi karena itu kolektif. Jadi aku gak bisa memastikan siapa yang bisa ikut. Atau apa. Bawa lagu apa. Dan itu jangka waktunya deket banget. Terus main sama siapa Mas. Nah itu sama tim kamu atau sama sebelahmu. Sebelahku itu dia. Saya toleh-toleh kan. Sama dia gitu. Iya juga. Dia bisa main gitar. Sama yang lupa gitu kan. Karena udah main gitar. Oke. Ya udah. Kita coba gabungin apa yang bisa aku mainin. Apa yang bisa Bimainin. Kok yang. Memang pegang violin. Iya. Dari film violin. Sampai ke label. Vania violin. Iya. Vania violin. Habis itu ya. Kita gabungin deh. Kita jamming ya. Sampai cuma gitar sama violin. Tapi lama-lama kok kayak ada yang kurang dari komposisinya itu. Sebenarnya kan di tahun 2000. Tahun sebelumnya. Aku itu. Apa namanya. Beli. Drum. Iya. Tapi cuma kick-nya aja. Sampai snare. Oh iya. Aku beli di. Punyanya temen. Karena nggak kepakainnya. Aku beli. Terus akhirnya. Terus coba ini. Tambahin kick. Oh iya. Tambahin. Oh bisa. Terus an abis itu. Kok kerasa anu ya. Kerasa. Masih. Kebanyakan low-nya kurang. High. High-nya. Kita tambahin tamborin. Dan disitulah lah. Lahirlah. Forman pertama Wake Up Iris. Oh gitu. Nama Wake Up Iris sendiri. Akhirnya muncul itu seminggu. Sebelum. Event itu ada. Jadi kita selama sebulan tuh mikirin nama. Bingung. Semedi. Ata lah apa. Terus. Di Hotten Hand Mas Doni ini. Dia sebagai. Si acara. Waktunya. Kan kamu akhirnya. Namanya apa. Gitu kan. Kayaknya kita setelah ini. Oke deh. Wake Up Iris. Tanpa H. Gitu. Karena genre-nya jadi kayak gitu. Kita pertamanya. Kita bikin. Secara tidak sengaja. Seperti itu. Habis itu. Kita akhirnya belajar. Untuk mencari. Dia kan udah. Apa. Belajar violinnya. Itu kan klasik. Dia pengen root yang lain. Apa sih. Di antara. Klasik. Luarnya apa lagi. Ternyata ada fiddle. Ada apa. Ternyata musiknya. Hampir mirip musik-musik. Irlandia. Atau musik-musik apa gitu. Scotish. Ya. Akhirnya kebentuk. Akhirnya kayak. Wake Up Iris. Kayak. Pakai H. Padahal sebenarnya. Iris itu lebih ke pelangi. Sama ke pesan. Bukan ke Irlandia. Gak kepikiran Irlandia sama sekali sih. Dan dari teman-teman yang dengar. Iris. Iris. Pakai H. Wah. Rumahnya gitu ya. Iya. Tapi kalo dicari beneran gak pake H. Halo ya. Terus kalo ini ya. Kalian kan udah main sampe. Internasional ya. Korea Selatan ya. Korea Selatan ya. Terus. Gimana lagi tuh? Ada satu lagi yang. US. Oh US. South by Southwest. Oh ya. Itu gimana tuh ceritanya. Kalian. Mengajukan. Atau kalian. Apa. Kayak kompetisi. Atau apa. Terus tau tau bisa. Sampai kesana tuh gimana ceritanya. Itu menarik. South by Southwest ya. Itu menarik. Jadi kan. 2015 kita start tuh. Event pertama tuh. Art and Music Camp nya Pena Hitam. Habis itu kan mikir. Wah ini diseriusin asik nih. Terus. Aku ini. Orangnya pengkaya lingkat dewa. Jadi aku buka laptop. Aku buka ambil kertas. Aku tulis festival-festival yang pengen aku mainin di Indonesia maupun di luar negeri. Kondisi belum punya lagu itu. Jadi udah nulis aja. Nulis aja. Dan salah satu yang kita tulis adalah South by Southwest tahun 2020. Oke. Kita tulis itu. Nah. Long story short. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tahun 2017 ya. Hmm. Kita dikomporin sama beberapa temen. Ini. Ini ada. Apa namanya. Kompetisi Goet Challenge. Ikutlah. Ikutlah gitu. Oke oke oke. Terus. Akhirnya kita ikut. Dan rupanya. Dari situlah. Kita mendapatkan. Apa ya. Kita memenangkan kompetisi tersebut. Dan. Akhirnya dibawa ke. Waktu itu diulangin yang bewa ke US. Gitu dulu. Tapi kan biasanya. Sebelum-sebelumnya. Apakah itu galerika. Apakah itu apa. Gitu. Kita gak tau ya. Apa ya. Tapi US. Tapi feeling gue. Kayaknya South by Southwest deh. Kayaknya South by Southwest. Tapi. Sebelumnya tuh. Sebelum South by Southwest. Ini berangkatnya. Gitu kan. Mungkin jangan terlalu tinggi lah. Gitu kan. Gitu kan. Jadi. Pas pengumuman. Udah selesai. Pulang. Oke. Jadi nanti kalian siap-siap bisa. Gitu. Kita main dimana mas. Main di South by Southwest. Cuma toleh-toleh. Gitu. Rupanya apa yang kita tulis. Apa yang kita yakinin. Apa yang kita percaya. Bisa sampai. Gitu kan. Dan itu. Dua tahun lebih awal. Daripada. Target kita. Ya. Ya. Hebat ya. Maksudnya. Apa. Ya itu ya. Kayak jalannya kayak udah dibuka juga ya. Oh. Bisa begitu ya. Iya. Jalan-jalan dengan sendirinya gitu. Jadi akhirnya kita. Zandari Vesta itu adalah sebuah. Mini festival. Apa. Festival yang seperti South by Southwest. Dia link up. Link up. Jadi festival ini namanya showcase festival. Jadi dia. Berkumpulnya para orang-orang yang mempunyai festival. Stakeholders ya. Berkumpul menjadi satu untuk link up. Mencari talent-talent yang ada di seluruh dunia. Hmm. Nah kita submit ke situ. Mereka bukan submission untuk apa namanya seorang band seluruh dunia untuk bisa main di acara tersebut. Akhirnya kita terpilih. Kita masuk kurasi mereka untuk masuk ke Zandari Vesta. Dan akhirnya kita tahun 2018 ya. Ya. Akhirnya kita berangkat. Berangkat kesana dan. Dan rupanya disitu kan ada satu panggung gitu ya. Rupanya semesta juga. Bekerja dalam situ. Dan kita dapat empat panggung ya. Ya. Empat panggung. Ya. Dalam seminggu kita. Ya dalam seminggu. Jadi eventnya memang empat itu. Full event itu. Kita malam pasti main. Entah dimana. Entah dimana. Entah dimana. Lima harusnya. Lima satu cancel. Oh iya. Satu cancel. Waktunya harusnya kita terbang ke Jeju. Jeju Island. Ada festival yang dealing up gitu. Tapi abis itu karena badai. Kita harus stay. Gitu. Itu. Gimana apresiasinya orang sana ngeliat orang Indonesia atau tersampe. Wih. Mereka seneng loh sama band Indonesia. Mereka bilangnya. Tidak bisa ditebak band Indonesia. Iya. Band Indonesia tidak bisa ditebak. Tapi mereka tau Indonesia kan. Tau. Tau. Oh iya tuh sama tau. Kan marketnya kibang. Market terbesar saya. Market terbesar. Gitu. Keren. Masanya jarang kan ada band Malang tau tau. Jaran juga ada kesempatan band Malang yang bisa sampai ke festival musik keluar. Gitu. Kaget-kaget. Kali ini aku liat. Diam-diam. Tapi terus ya. Mimin kaget-kaget terus ya. Kaya kaget. Hahaha. Iya. Mas. cuman kayak dulu aku dapet wake up iris, ngeliat itu juga langsung tau-tau main di event-event nasional yang besar-besar juga gue dan udah peliling Indonesia juga kalian ya, itu hebat sih menurutku ya, main sampe peliling Indonesia sama band-band besar di Indonesia tuh udah keren banget menurut cuma dua orang lah gitu ya waktu itu cuma dua orang, bersyukur banget sih dapet kesempatan itu, kami juga gak nyangka dari hanya ucapan yang waktu itu dilegipahin gitu doang rupanya bisa sampai sejauh itu, kita juga gak nyangka ya, sampai hari ini disini juga gak nyangka banget sih yang terjadi ya tapi kita seneng, jadi kita seneng mengikuti apa yang alam kasih gitu, jadi kita di pertemuan kayak kita ketemu ini, kemarin kita ketemu ini ya udah, kita akhirnya berteman, kita nanti disana ada sesuatu, ada sesuatu yang jalannya itu masih pangan gitu jadi kalau aku mau ngomong soalan nih, itu lagu-lagu kalian tuh kebanyakan tuh lirik-liriknya itu berisi tentang apa sih? nah ini nih, alam juga tuh aku kayaknya kaplet, kayaknya konsep kaplet, kebanyakan tuh dari alam, gak tau ya kalau aku ngeliat dari judul-judulnya kayaknya alam deh nih ya, mau ngebahas-bahasnya gitu terus, oh iya aku juga mau tanya juga tuh kayak ada beberapa judul lagu yang banyak pake kata-kata yang yang pada asing ya, yang kayak yang terbarunya Udeamus, terus mungkin apa yang di album, satu, April, Metanoia, Felibata awalnya kalau misalnya konsep album pertama adalah, aku suka ngobrolin sama B itu waktu itu selalu mikrokosmos dan makrokosmos apa tuh, semesta kecil dan semesta besar, jadi dimana, jadi obrolan kita itu seputar ini loh, bahwa semesta besar itu mempunyai cerminan setiap individu kita manusia terus, sebenernya dengan kita mengerti alam, kita akan mengerti diri kita, kita mengerti diri kita, kita juga tau alam tuh harusnya seperti apa gitu dan itu bener-bener kayak yang basic untuk kami tuh jadi kayak basic consciousness ya, bahwa sadar being human itu seperti apa, dan itu yang kita suarakan di Aureol nah habis itu, dari nama-namanya sendiri, jadi sebelumnya tuh aku suka banget sama bahasa dan budaya jadi disitu ngeliat bahwa sebenernya setiap bahasa dan setiap budaya memiliki istilah-istilah tertentu yang sebenernya sama di setiap budaya tapi hanya berbeda, apa namanya, pengucapan, berbeda apa, nah disitu jadi kayak merasa kayaknya pakai bahasa bermacam-macam ini enak dia jadi kerasa kayak universal, jadi bahasanya apapun, semesta itu ngomongnya sama gitu kan dan cerminannya sama, kita manusia, kita disini, temen-temen yang nonton semua itu sama, kita adalah cerminan semesta gitu terus yang Aude Amus ini lahirnya gara-gara sebenernya udah lama ya, itu emang udah masuk dalam konsep album kedua itu udah ada konsepnya sendiri, dari Desember udah kita bodoh, tapi sayang Corona menyerang, jadi agak sedikit melimbungkan kita buat kita jadi agak sedikit terseop, tetapi rupanya lagu itu yang membuat kita kembali menemukan semangat jadi ya sempet down ya, sempet down lah, manusia banget sempet down, tapi dari lagu itu rupanya liriknya itu yang sudah dibuat dari Desember itu jadi obat buat kita sendiri, untuk yang, oke kamu gak, Corona ini emang bad things happen gitu ya, tapi jangan terjebak disitu karena habis ini ketika dunia membaik, ketika semuanya membaik, kita siap gak menghadapi itu nah semangat itulah yang kita bawa, dan Aude Amus itu sendiri artinya adalah, may we prepare for the battle jadi, ayo kita bersiap-siap untuk battle, pertarungan kehidupan setelah ini, jangan terjebak di masa-masa susah ini iya kayak om Leo aku bilang ya, kayak aku liat di IGTV kalian tuh kan, om Leo bilang dia di banyak, apa, gak banyak band yang lagi masa pandemi ngeluarin karya gitu, ya kalian malah ngeluarin karya juga dan kemarin juga aku sempet datang ke peluncuran video klipnya Aude Amus itu yang bikin aku salut, itu kalian bikin konsep yang video klipnya untuk teman-teman tuli iya, itu menurutku dan kamu senang banget Mas Inu bisa datang ke bank banget aku senang banget, karena aku bisa belajar juga, bisa melihat teman-teman tuli bisa, oh seperti ini ya, bahasa isyarat itu juga sudah ada bahasanya, makeup iris oh gitu ya makeup iris, dibuatin oleh mereka itu, apa sih, kalian kenapa bisa kepikiran seperti itu, ke arah situ gitu, jarang tuh, apalagi local Malang band local Malang tuh jarang yang ngagetin, kayak kali gian, ini salah satu yang ngagetin semoga dari kami, teman-teman yang musisi juga, habis ini juga bisa menyediakan, apa ya beberapa lagunya ada bahasa isyarat iya, ada bahasa mereka awalnya gara-gara aku jatuh cinta pada bahasa isyarat tahun 2012 tapi, karena waktu itu di kampus, awal-awal itu, tapi karena jarang ada teman ngobrol, jalan gak belum tau komunitasnya, ya sudah, itu hanya simpan jadi, kan suka bahasa kan, ini bagian dari bahasa akhirnya ketika, itu aku sampaikan ke Bi, dari tahun lalu ya, pengen banget nih album yang pertama ini belum, oh deh, sebelum ada lagu yang, album pertama itu kita jadiin, ini ya, bahasa isyarat karena kami percaya, semua pesan dan energi dari lagu itu sebenarnya untuk semua manusia gitu tapi, salurannya, caranya berbeda-beda gitu kan, jadi, semangat ini milik semua orang jadi, kita ingin memfasilitasi itu, lah kok ya, ya sama waktu itu emang belum waktunya rupanya ya baru, pandemi ini membawa rezekinya sendiri, yaitu kita bener-bener langsung dipertemukan sama teman-teman yang, dia benerjemah, dia orang dengar, benerjemah untuk bahasa isyarat Indonesia kita menggunakan bahasa isyarat Indonesia, dan disitu koneksi sama si, teman-teman tuli di Malang ya, Sefa oh iya, yang jadi modelnya, oh iya, dan disitu kita bentuk sebulan ya, dan kita juga belajar disitu dan akhirnya, dari awalnya kita khawatir, gak bisa komunikasi sesulit apa, itu terpecahkan dengan si Sefanya ini cair banget, menyenangkan banget, dan gak sampai 2 minggu ya, kita sudah bisa ngobrol tanpa penerjemah oh gitu, iya, dan seneng banget, dan makasih banget, waktu itu ini video lirik, video lirik, sebenernya udah ada video clipnya dari Jovi-an, nah video lirik ini disutradari oleh DOP yang waktu itu terlibat di video clip yang sama Jovi itu, iya jadi emang tahun 2020, untuk banyak dari kita semua, itu bukan waktu yang terbaik, bukan tahun yang terbaik tetapi 2020 punya rezekinya sendiri, yang mungkin, dan kami harap juga teman-teman disana, sejatuh-jatuhnya, seterpuruk-terpuruknya itu ada hal-hal positif yang muncul, mungkin keterdekatan, network yang lebih terbuka, teman-teman posisi lebih banyak bikin karya punya waktu untuk memikirkan yang biasanya tidak pernah terpikirkan, dan untuk kami, adanya teman-teman baru, punya video clip pertama ini video clip pertama, oh ini video clip pertama, iya, oh ini clip pertama, dari berapa tahun kita dulu sih terus, koneksi sama teman-teman Tuli, dan banyak banget sih, lagu baru itu, teman-teman baru itu, itu rezeki the power of 2020, iya, the power of 2020 buat kalian itu, ini ya, berkat di 2020 itu ya, berkat banget sih itu, aku kayak kemarin pas dateng juga mereka juga, teman-teman Tuli juga bilang, ini mereka pertama kali diajak collab ya, terlibat di video clipnya, di video clip band gitu itu juga pasti juga cerita sendiri ya buat mereka ya, dan itu pasti kerekam sampai seterusnya sih menurutku, itu kayak gitu kan iya kan, karena gak ada yang seperti itu sebelumnya, ya semoga mereka juga dilibatkan untuk teman-teman dan banyak yang lain ada di Malang sih itu memang salah satu tujuan kita kan, jadi jadi apa, antara teman Tuli sama teman dengar, itu tidak ada penjangan, kita mau komunikasi mau apa ya apa, kalian kemarin apa ininya, keterbatasan apa oh, menembus, menembus batas dan keterbatasan itu keren, keren, keren itu kayak tagline apa gitu buat semua itu kemarin, kemarin kena banget menurutku untuk, untuk momen kemarin ya, pas launching, wah itu, itu keren sia Allah wah, hebat tuh, sampai ada, jadi kuat sih menurutku gitu ya, kayak, menembus keterbatasan menebus batas dan keterbatasan menebus batas dan keterbatasan itu semesta lagi yang bisikin, aku cuma menyalurkan aja hehehe hebat sih, kepikiran aja kepikiran aja muncul gitu aja ya muncul gitu aja oh iya ya, memang kita sekarang kan memang dalam kondisi gini kan kayak terbatas kan tapi harus kita tembus iya, harus terus terbatasan kalian gak sudah main di banyak kota di Indonesia kan menurut kalian kota mana yang di luar ekspertasi kalian mereka apa ya, keseruannya terus apresiasi mereka paling berkesan nih di kota mana Pontianak gimana, kenapa cerita waktu itu kan anu, apa namanya kita mangu stage, lumayan gede nah orang-orang itu apa namanya kan hujan jadi gerimis hujan itu orang-orang ini pada berteduh jadi panggung ini depannya gosong terus ada podium tinggi gitu kan podium tinggi di apa namanya lumayan jauh ya lumayan jauh ya sekitar 50 meter lah dari stage ini dari barikade terus abis itu kita udah masuk main nah pas main tau tuh muncul muncul mas hujan muncul 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 akhirnya penuh lagi itu salah satunya tapi setelah udah setelah manggung malamnya nah malamnya ternyata ada beberapa temen itu musisi musisi dari luar luar kota Pontianak itu yang datang untuk pengen ngobrol sama kita waktu itu setengah satu malam ini kita samperin mereka mereka samperin betapa antusiasnya mereka untuk ngobrol pengen diskusi soal musik soal skena apapun yang di waktu itu dan itu aku ngerasa kayak waduh sayang banget cuma 2 jam soalnya abis itu kita langsung jadi kita lepatin tidur tidur kita lepatin karena kita saking antusiasnya mereka itu lagi tour atau apa? itu tour bareng Nafikullah kan oh iya bareng Nafikullah eh bukan yang main disana waktu itu Majakani juga berapa kota tuh? kalau yang Nafikullah itu dari Aceh sampai Lampung itu 5 jalan darat di Sumatera 2 minggu habis itu dilanjut loncat ke Kalimantan gitu long trip bener ya emang itu ngerasain di jalan 2 minggu itu menyenangkan aku ketagihan ya kalian memang suka iya lalu kan ketemu orang-orang itu juga dan selama itu di perjalanan susah sih menurutku ya kan kadang kan kita capek iya tapi kita gak tau ya ketika orang punya punya energi yang bener-bener apa pengen ngobrol sama kita kita pasti akan samperin gitu secapek-capeknya kita akan pengen ngobrol gitu iya dan itu capeknya kami itu hilang gara-gara ketemu mereka itu bener-bener karena seneng ya gimana kalau kalian tuh di manajernya sendiri atau ada manajernya atau ada level kalau level sih belum ada kalau manajernya kita masih berupa tim timnya wake up sendiri ada beberapa orang yang juga membantu pelaksanaan pelaksanaan misalkan manggung ketemu sama klien tapi banyak ya kita berdua ya decision maker bikin ide brainstorming mostly kita berdua ya sampai deal-dealannya ya cuma berdua aja ya karena kita berdua sih ya ya itu sih yang bikin diem-diem kayaknya tau-tau ngeliat gimana ada wake up iris gimana ada wake up iris atau ketemu sama artis-artis nasional ada wake up iris itu sih keren ya ternyata band itu gak selalu harus band itu gak selalu harus punya manager atau label yang gimana iya iya kalian bisa ngebukti gitu bisa jalan sendiri gitu bisa sejauh ini ya syukurlah bisa bertahan dengan kalau band dengan format yang misalkan lebih dari dua kalau kita coba berdua lebih dari dua kan pasti otaknya lebih banyak tangannya lebih banyak harusnya baiknya pasti lebih kencang lebih optimal sih harusnya ride ride riders apa nih yang paling aneh rider sih aku mau tahu rider apa nih yang menurutmu kalau wake up iris ada gak sih yang aneh aneh aku ini bukan aneh sih ya ada yang satu aneh ada yang satu gak aneh tapi rider kita biasanya kita minta tanaman 觀眾 ini bukan tanaman ya itu aneh sih enggak, enggak jarang lah, apa ada tanaman, maksudnya kan jarang juga gitu ya, tapi itu konsep sama, ini berarti wake up iris ya, memang lingkungan, apa, alam ya, supesta tapi waktu itu aku pernah nulis pisang satu tandan karena aku enggak akan bedain satu sisir dan satu tandan jadi pernah dibawain satu tandan, terus itu kok banyak banget gitu ya, nah ini di radernya satu tandan, maaf aku kiro, terus satu sisir 2 gig sih abis aku perbaikin melembarin aja biar buat lembar-lembarin iya satu tandan, jadi semua tim crew kita bawa pulang pisang gitu, bingung jadi satu tandan buat apa ya ini, tapi itu benar-benar mistake dari kami yang enggak apa-apa itu kalian mewakili band-band aneh dari Malang wah yaudah, sampai ketemu lagi sukses terus buat wake up iris ketemu lagi di TV selanjutnya terus berkarya, ditemu lagi karya-karyanya iya sampai gua agak bisa ditemu pas itu thank you, see you later, bye aduh terima kasih Terima kasih.